Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhajir Effendi tengah menelusuri temuan beras bantuan sosial presiden yang dikubur di sebuah lahan kosong di Depok, Jawa Barat. Namun Muhajir membantah jika beras tersebut tidak layak konsumsi. Hal ini disampaikan Muhajir kepada media pada Senin 1 Agustus 2022. Yang menambahkan perihal ketentuan pemberian beras layak konsumsi kepada warga penerima bantuan sosial COVID-19 merupakan perintah langsung dari presiden. Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak. Dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat. Karena Bapak Presiden pesan jangan memberikan kepada masyarakat yang kita sendiri tidak mau makan. Jadi memang kemudian yang diberikan beras premium. Nah itu, dan kita sangat korek memang begitu tanda rusak tidak boleh dibagikan. Sebelumnya warga kota Depok dihebohkan dengan penemuan berkarung-karung beras yang terkubur di lahan warga. Belakangan diketahui beras tersebut dikubur oleh jasa ekspedisi JNA. Dalam keterangan tertulisnya Senin 1 Agustus 2022, pihak JNA Express menyebut, barang yang dikubur itu telah rusak dan proses penimbunan dilakukan sesuai prosedur. Terima kasih telah menonton!